Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023, pemerintah Kota Jambi terus berupaya melakukan pemantauan dan antisipasi agar tidak terjadi lonjakan harga sembako serta meningkatnya angka inflasi di Kota Jambi. Upaya pemerintah Kota Jambi dalam mengantisipasi terjadinya kenaikan harga sembako dan inflasi di Kota Jambi saat ini terus diupayakan oleh pemerintah setempat. Salah satunya dengan melakukan sidak pemantauan di sejumlah pasar dan gudang sembako di Kota Jambi. Namun dari hasil sidak tersebut terlihat sejumlah harga sembako sudah mengalami kenaikan seperti ayam, cabai dan kebutuhan pokok lainnya. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Eva Aristi mengatakan bahwa diprediksi harga sembako menjelang Natal dan Tahun Baru ini akan mengalami kenaikan harga. Meski begitu menurutnya TPID dan Satkespangan di pemerintahan telah melakukan upaya untuk mengantisipasi kenaikan harga dengan melakukan subsidi di berbagai jenis sembako yang dicual di berbagai tempat. Kita kenaikan karena memang cuaca sehingga barang-barang yang memusiman seperti cabai terus tanaman sayur-sayuran itu memang akan naik. Kemudian permintaan juga akan naik karena di dalam batas wajar kita upayakan. Karena TPID dan Kota maupun Provinsi semuanya berupaya melakukan operasi pasar, sidak pasar, kemudian subsidi. Ini itu gua aja netik-netik. Prediksinya berapa persen inflasi? Nggak boleh, tapi yang pasti arahnya naik.